hai assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel ku Shannon plant channel yang membahas seputar tanaman hias nah di video kali ini aku akan mereporting tanaman anggrek bulanku tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya kemudian nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi terbaru video dari aku ya Nah langsung aja teman-teman disini aku punya tanaman anggrek bulan yang usianya sudah lebih dari satu tahun ya dan dia sudah pernah berbunga dua kali dan aku itu kemarin tanamnya di pot tertutup jadi sekarang mau aku pindah ke pot yang banyak lubangnya ya atau sirkulasi udaranya bagus nah disini anggrek bulanku ini kondisinya sedang kenop seperti ini ya teman-teman dan juga ini ada sisa tangkai bekas berbunga kemarin jadi aku nggak potong ya jadi aku harap itu dia tumbuh keki ya teman-teman nah ini tuh kondisinya sudah penuh ya si potnya itu udah terlalu kekecilan dan ini akarnya juga udah tumpah tumpah kayak gitu jadi mau aku reporting aja ke pot yang baru ya teman-teman nah disini aku punya wadah seperti ini itu sebetulnya bukan pot ya tapi ini tuh adalah keranjang aku nggak tahu dia itu fungsinya untuk keranjang apa dia itu memiliki lubang-lubang banyak kayak gini dan ini tuh bagus banget untuk sirkulasi udara tanaman anggrek aku itu belinya di toko perabotan rumah tangga ya teman-teman harganya itu sekitar 5.000-6.000 rupiah aja nah ini bagian bawahnya aku pakai arang supaya sirke apa namanya dry naselnya bagus jadi dia tidak menggenang air ya teman-teman nah ini untuk memindahkannya itu kita harus hati-hati karena dia kondisinya juga lagi kenop ya takutnya dia itu stress teman-teman nanti kalau dia stress si kenopnya itu nggak jadi mekar teman-teman jadi gagal mekar gitu jadi aku tuh harus hati-hati nah ini akarnya itu udah cukup padat ya teman-teman nah ini kondisinya jadi eh cukup sehat untuk akarnya itu nggak ada yang busuk ya tapi dia itu udah penuh banget jadi mau aku pindah aja ke tempat yang lebih besar nah disini tuh aku pakai media tanamnya koko chip dan juga arang ya teman-teman jadi kenapa aku suka banget dengan media tanam dua ini karena media tanam ini tuh tidak terlalu banyak menyimpan air ya teman-teman jadi cukup aman untuk teman-teman yang suka banget menyiram itu cukup aman karena si media tanam itu poros ya jadi ketika disiram itu langsung airnya turun ke bawah ya beda dengan moss putih kalau moss putih itu kan dia terlalu banyak mengikat air ya teman-teman jadi kalau kita sering sering siram itu takutnya akarnya menjadi busuk nah ini langsung aja aku masukin media tanam yang barunya ke celah-celah kayak gini yang masih kosong disini juga sama ya aku pakai koko chip dan juga arang teman-teman jadi selain bisa mengontrol kadar airnya jadi si koko chip dan arang ini juga eh memiliki rongga-rongga di apa di bagian bawahnya itu jadi berongga ya teman-teman sehingga si akarnya itu bisa leluasa bergerak gitu teman-teman nah ini langsung aja aku masukin si media tanamnya dan untuk teman-teman yang tanya aku pakai pupuk apa untuk tanaman anggrekku aku pakai pupuk POC ya teman-teman teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya itu aku memakai pupuk POC ya dan aku sudah buatkan video sebelumnya cara pembuatannya teman-teman bisa cek nah ini udah selesai nah jadi dia itu memiliki lubang-lubang kayak gini ya jadi sirkulasi udaranya itu bagus ya teman-teman sehingga si anggreknya itu akan lebih sehat dan untuk penempatannya sendiri ini aku tempatkan di bawah naungan ya jadi dia itu tidak terkena hujan dan tidak terkena sinar matahari secara langsung karena anggrek bulan itu tidak seperti anggrek dendrobium yang menyukai sinar matahari anggrek bulan itu tidak tahan dengan sinar matahari secara langsung ya jadi nanti daunnya itu bisa gosong teman-teman nah ini disini aku pakai pot potnya itu yang banyak lubangnya seperti ini ya jadi akarnya itu tidak mudah busuk ya teman-teman nah sekian dulu video dari aku ya untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan untuk yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih ya teman-teman oke sampai jumpa teman-teman